Senin 29 Desember 2014, Posko Taktis Bandara Depati Amir Pangkal Pinang mengadakan telekonferensi dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang dipasilitasi oleh Badan Sar Nasional Basarnas. Jokowi yang bertandang ke kantor pusat Basarnas di Jakarta memantau langsung Posko Taktis di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Bangka Blitung. Telekonferensi ini dihadiri oleh Badan Sar setempat, Gubernur Bangka Blitung Rustam Effendi, Kapolda Bangka Blitung Berjen Gatot Subiaktoro, dan Ketua DPRD, Didit Serigus Jaya, serta Perwakilan TNI. Di akhir acara telekonferensi, Gubernur Bangka Blitung menyatakan dukungannya terhadap operasi pencarian pesawat Air Asia yang hilang. Pada prinsipnya, Provinsi Bangka Blitung siap untuk hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kesingkapan kami di Provinsi Bangka Blitung. Dari kesehatan kami berkoordinasi dengan dinas terkait di saya, khususnya dinas perhubungan kita, kemudian dinas kesehatan, di mana disesatkan dengan penerbangan pulang Bicarnak, kita sudah turunkan ke operasi dari minggu sore. Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan GZ8501 hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura pada minggu pagi 28 Desember 2014. Perairan Bangka Blitung diduga menjadi salah satu lokasi terakhir keberdahan pesawat tersebut terdeteksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.